musik 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 selamat datang di SLW, ketemu lagi dengan gue Sultan kali ini gue lagi ada di acara MDC nah gue pengen nanya sama yang datang ke MDC kali ini modifannya udah apa aja dan dalam rangka apa nih datang ke acara MDC kali ini penasaran? mari kita lihat oke di sebelah gue udah ada mas frustasi, bener gak? iya betul itu nama akun instagram lo apa akun mobil lo? akun mobil lo, kenapa namanya itu? iya karena frustasi aja sih sama mobilnya kan nah mobil lo sendiri ini kan brio nih nanti gue bakal sepil-sepil, sebelumnya gue tanya dulu lu datang ke MDC dalam rangka apa nih? tadinya gue pengen pergi aja sih pengen pergi aja karena biasa lah, karena ada acara mobil kenapa kita gak datang ngeran-ngeran pagi, kebetulan ada di serpong dia nah mobil lo sendiri tahun berapa nih brio? 2016, facelift pertama lah facelift pertama, yang udah lu lakuin apa aja nih mobil ini? kenal buat full system coilover YSC terus velg sama ban ganti, terus sama dustek open filter nah untuk mesin sendiri berarti masih standar kalau untuk muffler sendiri dari Sokudo ya? betul, Sokudo dong nah ini udah full? dari depan sampe belakang udah full nah untuk interior? untuk interior ada jok Recaro RSG terus ganti pake setir Omo sama pake quick release sama boskit wih, udah banyak guys nah yang terakhir, berapa harga modifikasi mobil lo? karena gue sering ganti velg jadi 100 juta lah 100 juta ya? saya Corbrio di 100 juta oke thank you mas, sekali lagi oke di sebelah gue udah ada bacun mas, sehat mas? alhamdulillah sehat nama asli lu siapa sih Cun? nama asli gue Abdul Mukhtar Afifi kok bisa bacun nama lu? kayaknya nama aslinya terlalu berat oh terlalu berat tidak sesuai ekspetasi orangnya karena dari mobilnya dari orangnya tuh kayaknya anak-anak gaul banget gitu namanya kayaknya lebih tipikal ke beranggajulan beranggajulan nah Cun gue pengen nanya nih iya boleh lu kan dateng ke acara MDC kali ini iya dalam rangka apa nih Cun? ngapain nih Cun? dalam rangka sih sebenernya gue orangnya susah bangun pagi nih karena lagi bangun pagi kebetulan ada acara MDC iya jadi gue gas jadi digas nah kali ini lu bawa mobil apa nih? bawa Subaru BRZ Subaru BRZ tahun? 2012 2012 betul nah gue pengen spill dikit oke boleh boleh modifikasi yang udah lu lakuin di mobilnya apa aja sih? secara besar aja Cun boleh ini tuh di bodinya bodinya? iya pake Rocket Bunny V2 oh V2 iya itu dari segi eksterior tuh Cun? iya ini karbon-karbon dari apa aja nih? karbon kap mesin atap atas sama spoiler oh sama wingnya juga ya? iya wingnya wing itu kalau untuk dilebarin berapa cm nih Cun? belakang kurang lebih hampir 40 cm depannya 20 cm oh 20 cm 40 cm wow kalau untuk sektor mesin? mesin turbo doang sih turbo doang? upgrade turbo upgrade turbo nah untuk interiornya jok? jok pake Recaro pake Recaro iya karena keliatan udah berubah nih joknya nih sama masang apa? booster itu? oh masang booster booster doang sih booster nah untuk kaki kakinya Cun? ini pendek banget kaki kaki untuk airsus pake air force velgnya pake master master lebar berapa? lupa gue lebaran ini lebar juga loh nah total modifnya nih terakhir nih berapa? total modif di range kurang lebih hampir 200-300an kali ya? 200-300an guys nah berarti kalian bisa nyontoh mobil lebar Cun? karena modifnya cuma di 200-300 juta oke Cun thank you thank you siap oke kali ini ada om al di sebelah gue om sehat om? yo sehat alhamdulillah gimana mas? om kali ini di MDC dalam rangka apa nih? kebetulan gue kemangin eh tadi dateng bangun sama tim OGE sih tim OGE-OGE jadul iya bener-bener karena mobil motor gue lagi trouble jadi ya gue bawa mobil dia gitu bawa mobil tapi tetep bareng-bareng temen-temen gitu ya penting hadir ya ikutan ya jadi kita meramaikan lah gitu meramaikan nah lo bawa mobil ini kali ini bawa mobil apa? gue bawa Land Cruiser tahun 1998 tipenya VXR Matic Matic ini mobil menurut gue harganya sampai sekarang masih gak ngotak investasi tanda kutip ya iya investasi karena di tahun 1998 kalau mobil-mobil lain harganya tuh di bawah 100 juta mobil ini sendiri harganya sekarang berapa sih om? kalau boleh tau terakhir di pasaran sini berarti ya apa pasaran bener? di atas 5 di atas 500 juta? iya di atas 500 juta yang rapi ya yang bener-bener yang proper lah bukannya bahan banget kalau yang bahan sekarang bahan juga udah mahal ya 200-300an ada ya? gue gak bisa bahan segitu gak bisa? bahan paling yang 400 kecil tuh 400 kecil guys jadi investasi punya mobil ini iya gitu nah udah apa aja nih modifikasi yang udah lu lakuin? restore kah apa di tempat-tempat ini paling kemarin waktu gue ngambil kan gue ngambil tahun 2018 atau 2019 awal gitu gue lupa deh gue ngambil di Bali iya paling pas balik kesini gue mesin sih mesin gue setengah turun setengah turun oh di refresh karena masih emang Toyota lah ya mesin badak ya sebenernya mesinnya running aja gak masalah cuma emang ya di refresh karena gue ini kan makinya semi daily ya ya solarnya 6000 kan iya bener biar makinya itu aman gitu tenang hati gitu kan iya gak was was iya terus jadi ya rapi-rapi gitu terus sementara lain-lain paling kaki-kaki sih gue restorasi kaki-kaki biar enak lagi sama pake lift kit oh pake lift kit lift kitnya 1,5 inch ini pake shocknya pake ome yang sport sama apa tuh pernya pake iron man oh iron man itu 1,5 inch pokoknya nah kalo dari segi interior sendiri interior alhamdulillah masih original original semua iya original jadi emang ya di depan emang ada cracking dikit ya kualitinya biasa lah ya penyakitnya itu biasa tuh tapi ya sisanya masih overall original emang nge-keep karena kan original hanya sekali iya iya kalo diulang itu gak original lagi restorasi bisa ya entar gak kalo ada butuh gitu udah abis berapa berarti untuk mobil ini budgetnya budget rapi-rapi apa budget dari mobilnya sendiri budget rapi-rapi aja budget rapi-rapi mungkin 50-an kayaknya ada ya 50 jutaan guys kurang lebih ya kurang lebih ya kurang lebih ya kurang lebih ya oke omal terimakasih banyak yoi oke bro nama lu siapa Patrick Patrick ini owner dari mobil Jez GE nah G8 Patrick mobil lu ini udah nyentrik banget di MDC kali ini dibukakan mesinnya mesinnya berbeda pada Jez-jez yang lain ya nah untuk pertama trik pertanyaannya adalah alasan datang ke MDC ngapain beli baju beli baju beli baju doang beli baju doang iya datang ke sini sambil majang mobil lah ya iya betul nah yang kedua mobil udah diapain aja nih ini konsepnya spoon jadi single tuner spoon single tuner spoon pamper jok dalem spion spoiler setir apalagi ya rem pelek udah spoon semua udah spoon semua udah spoon semua wow gokil nah kalau di bagian mesin bagian mesin standar cuma di pasang super charge aja ini berarti ini super charge nya ya nah untuk ini sendiri yang warna orange ini open filter nya open filter nya jadi dia power chamber bentuknya agak beda dari yang lain beda dari yang lain nah ini lo beli dimana Indo atau luar luar full jepang semua full jepang wow dari segi interior sendiri interior cuma setir sama jok aja setir sama jok aja setir spoon jok spoon sama quick release quick release berarti sudah full spoon sama ada honda akses honda akses juga lah oh nah yang terakhir mobil nya bener-bener warna kuning apa lo chat mobil nya asli kuning MMC asli kuning MMC kuning yang ini kuning yang ini wow ini salah satu karena menurut gue Jess GE warna kuning itu langka langka jarang karena biasa yang per facelift ya bener sama kayak GD 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 kuning juga jarang sama MP oke dan yang terakhir berapa budget yang keluar untuk mobil ini fleksibel lah ya budget fleksibel budget berapa kira ada saran aja saran ya saran ya harga mobilnya lah anggap-anggap mobilnya 200 juta mobilnya ya segituan segituan bisa lebih lah ya bisa lebih bisa kurang bisa kurang anggap-anggap 200 juta oke Trik thank you udah gue mau tanya oke nah guys gue ketemu sama 2details nah ini wajib kedua nih kalo 2details nih kok ini gue mau nanya nih lo ikut harian BC dalam rangka apa nih jauh-jauh nih dari sunter manasin mobil manasin mobil kesini kalo lo sendiri sama sih sama iseng aja cari kegiatan pagi-pagi positif kan oke bener positif udah pernah nongkrong tempat-tempat pinggir jalan kan bagus disini juga humpung ada acaranya nih humpung ada acaranya kali ini bawa mobil apa nih kedua gue bawa Siroko Siroko gue bawa Fortuner nah kayaknya Fortuner dulu nih pinggutnya tanya nih Fortuner sendiri tahun berapa 2018 ini 2018 modifikasinya udah apa aja nih kok ini turbo terus udah ganti intercooler udah diganti juga terus rocker sama nozzle udah sih gitu-gitu doang gitu doang ini wrapping sticker? sticker udah pake? ini pake markstical ngerjain di tempat sendiri ya iya dong budget ada berapa abis buat ini luar sticker? ayo lo ada istrinya loh jangan nonton berarti ya di skip aja berapa? 50-an sih adalah kayaknya 50 jutaan nah kalo Siroko sendiri itu standar cuma ganti vela bisa aja remap udah remap udah dibuka mesinnya printilannya banyak ini pasti ada berapa juta? yang minim lah ga sampe 20 juta kok ga sampe 20 juta pasti bohong saya tidak percaya siroko 20 juta cuma beli apa aja supaya kerja mahal segituan lah segituan ya oke ko thank you lanjut lagi siap thank you yoi oke kali ini siapa yang gak kenal abang ini? Mamang Mamang Project namanya iya nama itu siapa Mang? Nando Nando nah itu dia Mang lu bawa kali ini mobil? bawa sirio sirio sebelum kita bahas sirio dalam rangka apa lu ke MDC kali ini? mungkin karena udah lama ya ga ada MDC ya jadi kangen ya pengen carmen teman-teman kumpul-kumpul gini nih macet-macetan gini jadi vibes nya berasa banget nih berasa banget padahal parkiran tapi macet ya? iya bener karena rame nya luar biasa rame nya marah nah Mang modifikasi apa nih yang udah lakuin di Rio nih? gua lumayan banyak yang gua modif tapi yang keliatan banget sih pastiin di kaki-kaki di kaki gua custom pair, custom shock terus juga pelek udah ganti udah ganti sekarang pake work equip 05 ring 18 lebar 8.5, 9.5 bannya? bannya pake aselera 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 pake aselera depan 205.40 belakangnya 215.40 yoi nah untuk warnanya sendiri ini masih warna yang lemah kita kontenin ya? iya tapi ini lebih mengkilat, diapain? kemarin abis coating di dress up garage wih di dress up emang lebih basah lebih becek tuh iya bener keliatannya tuh lebih shiny lah kalo gua bilang lebih naik warnanya lebih naik warnanya abis temang apalagi nih? interior? interior ada beberapa panel karbon sama ada neon juga di bawah kolong oh dikasih kemanis-kemanis aja kemanis-kemanis aja ga terlalu banyak karena gua pengen pertanian originalnya lah wih di nah yang terakhir udah abis berapa nih mang? untuk budget untuk budgetnya budget Rio mungkin budget mahasiswa ya budget mahasiswa berapa? sekitar paling 20 jutaan 20 jutaan modifikasi seriusin ya guys oke mang, thank you sekali lagi yoi oke ini ada owner dari mobil insyap geng nama lu siapa bro? perkenalkan nama saya bisa dipanggil Senna Senna nah lu datang ke MDC dalam rangka apa nih? ya meramaikan aja kita silaturahmi poin pertama silaturahmi satu rahmi kedua ya hukum acara ini kan ga tiap minggu ga tiap hari jadi ajang buat temen-temen yang lain temen nambah relasi juga bisa temen pentingnya nah mobil lu sendiri ini mercy tahun berapa? tipe apa? tahun ini setelah tiker pertama langsung ke ini 86 1986 tipe boxer 200e masih karbu masih karbu masih karbu belum full disk belum injek nah modifikasi apa nih yang udah lakukan di mobil ini? paling seperti yang terlihat ya kaki-kaki custom ganti pelek dan custom cemberkit paling gitu aja ya penting nge-tail dulu aja ya penting nge-tail dulu aja bener itu mobil kisah simpel yang dilakir anak mobil sejaman dulu banget tuh jadi lu ga keluar budget banyak-banyak nah karena ngomongin budget udah berapa duit habis ke mobil ini? ya sepuluh lebih diikat lima belasan ga tau lumayan lima belasan dikit loh 15 juta mobil lu udah bisa ganteng kayak mobil boksernya mas Sena ini guys oke thank you mas Sena siap oke segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk kedepannya jangan di skip-skip gue Sutan pamit untuk diri ingat velg ingat ASR